versi 11 Juni 2023 dan ada infonya lagi info update bug toolnya itu update input double sebelumnya lalu update bug anti-duplikat Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hamzang Swanto dan sudah lama saya nggak upload konten saat ini saya bakal upload konten lagi secara rutin karena sebelumnya saya sedang disibukan oleh update tool dan dalam video ini kita akan ngebahas bagaimana cara update tool Chrome ya karena tool Chrome itu sudah update di 11 Juni 2023 dan Alhamdulillah nya yang update saat ini adalah update dari bug-bug yang sebelumnya ada Alhamdulillah kita akan terus berusaha untuk semakin baik dan semakin baik jadi buat teman-teman yang sebelumnya masih ada kendala seperti double seperti input lama dan bikin yang lainnya maka nanti bisa langsung aja tanyakan ke admin admin akan bantu sampai tool jalan 100% jadi enggak perlu khawatir enggak perlu ragu dan enggak perlu bingung lagi langsung tanyain aja ke adminnya dan dalam video ini kita bahas gimana cara update tool Chrome nya Oke sekarang kita buka dulu untuk tool Chrome nya nanti akan muncul suwa buah notif info update sudah ada versi terbaru dari tool ini Apakah Anda ingin memperbarui ke versi terbaru saran saya perbarui saja karena caranya ini gampang banget ya klik aja yes nanti ketika ini klik Oke untuk mengunduh versi terbaru dan silakan download update di bulan yang paling baru versinya nah seperti itu nanti ada infonya ya kita klik Oke aja nanti akan diarahin ke suatu Google Drive di sini ada beberapa bulan Nah kita akan cari bulan yang paling baru di sini awal launching itu bulan Maret akhir Maret kalau nggak salah ya akhir Maret kita launching lalu dari Maret April itu masih ada banyak banget kendala-kendala itupun pasti member-member sudah mengalami kendala tersebut dan saat ini kendala-kendala itu akan terus kita perbaiki dan kita sudah dapat untuk di bulan Juni dari beberapa problem-problem sebelumnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada ya langsung aja kita akan pilih untuk bulan yang paling baru dan dan untuk bulan yang paling baru sendiri adalah bulan Juni 2023 Oke disini saya hanya melampirkan dua yaitu update tanggal 1 Juni dan update tanggal 11 Juni nah lalu pilih yang mana nih silahkan teman-teman pilih yang paling baru banget yaitu pilih yang 11 Juni 2023 kita akan pilih dengan cara klik kiri dua kali jika sudah masuk ke menu tampilan seperti ini kita langsung aja klik yang download ini ya klik download aja nanti akan memindai virus nah ini bukan virus ya tapi karena memang yang tukang uploadnya atau publisernya itu tidak diakui oleh Google maka otomatis nanti di apa didetect sebagai virus biasanya kayak gitu ya tapi tenang aja teman-teman download aja nggak apa-apa kok ini nah ini udah di-download seperti ini ya jika sudah teman-teman tinggal klik start download saja kita akan simpen di luar biar nanti bisa mendemokannya kita simpen di luar kita klik start download dan kita sudah mendownload file terbaru ini adalah file update Facebook wantobo.com 11 Juni tapi sebelumnya kita akan cek dulu versi sebelumnya ya kita bisa lihat di toolnya tinggal klik kiri dua kali terus kalau muncul gini kita klik no aja nah disini teman-teman bisa lihat versinya ini versi 1.4 update pada tanggal 14 Mei ya ini versi lama dan kita akan update ini menjadi versi 11 Juni 2023 dengan file yang tadi telah kita download file ini caranya simpel banget teman-teman cukup si file ini ya di ekstrak boleh langsung destek di sini aja biar gampang ekstrak file-nya Oke lalu ambil semua datanya di sini ambil semua datanya kontrol A kecuali data yang bagian email dan password ya kalau sudah Klik Kanan lalu copy datanya jadi copy file-file ini terus kita akan simpan di folder installer tool kita nah installnya dimana nih untuk saat ini saya sarankan install di localdisc nanti ada masuk ke program file nanti ada di sini Facebook wantobo.com domination di sini nah teman-teman tinggal replace aja di sini paste jadi kita menggantikan file yang lama dengan file yang baru nah ini tinggal kita replace ya klik replace nah seperti ini kalau muncul seperti ini maka kita masih ngebuka toolnya kita tutup dulu jadi biar dia ke replace tutup lalu kita klik try again nah ini udah beres ya jadi sudah di update itu aja sebenarnya cara update nya biar tahu kita langsung aja buktikan kita buka toolnya tidak muncul notif update kan tadi ya kan kalau belum update bakal ketika dibuka tuh bakal muncul notif update tapi kalau sudah update seperti ini ya enggak perlu enggak akan muncul notif update kita akan lihat di bagian versinya disini sudah versi 11 Juni 2023 dan ada infonya lagi info update bug toolnya itu update input double sebelumnya lalu update bagian duplikat tag saat masuk ke menu edit penawaran lalu update mode ketik ya jadi kita pakai mode ketika teman-temannya bukan mode copy paste biar apa biar lebih manusiawi jadi lebih human ya kalau sebelumnya mode copy paste tuh nah copy paste itu sepengalaman saya linknya lebih sedikit daripada mode ketik jadi saya lebih suka mode ketik karena buat saya dan tim juga itu lebih prospek dan lebih bagus masalah linknya jadi itu yang untuk update sekarang ya mungkin teman-teman nanti bisa coba juga walaupun memang mode ketik itu lebih sedikit lebih lama daripada mode copy paste Oke nanti di sini ada fitur tambahan juga kita udah beri info ada update fitur toolnya yang update fitur posting dari draft ke produk ya jadi kayak kita bisa lihat di sini ada post Facebook MP dari draft to publish nah buat teman-teman yang posting hanya pakai fitur masuk ke draft kan ada fitur ke draft di sini nah di sini nanti bisa langsung pakai itu jadi bisa dua kali nggak papa ya mungkin sekian dulu untuk tutorial singkat kali ini saya sudah mau ngobrol tutorial teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menunggu dan sudah setia untuk menunggu update tutorialnya juga silahkan langsung aja cek member area dan chat adminnya nanti admin juga bakal ada support kalau aku sekarang saya males nih langsung aja cek ini buat jasa remote-nya ini nanti paymentnya setelah sukses jadi kalau udah sukses baru payment kalau nggak sukses nggak usah payment gitu ya Oke mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini teman-teman jangan lupa langsung chat admin aja di sini ada kontaknya ke admin Terima kasih sampai jumpa di next tutorial dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh